Sejumlah perajin tahu tempe di kota Tasikmalaya mengeluh lantaran harga kedelai yang notabene digunakan sebagai bahan baku mengalami kenaikan. Seperti yang disampaikan oleh Haji Yana, salah seorang perajin tahu di sekitaran Cikurubuk, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, kota Tasikmalaya. Menurutnya, kenaikan harga kedelai sudah terjadi sejak dua pekan lalu. Kenaikan harga itu pun cukup besar, dari awalnya Rp9.800, kini menyentuh Rp13.000 per kilogramnya. Produksi tahu saya kayaknya lagi melemah, soalnya harga kedelai terus naik. Terus harga pemasaran sepertinya masih ada yang belum mau menaikkan harga gitu Pak. Yana menilai kenaikan harga kedelai ini disebabkan oleh dua hal, yakni dampak dari kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM, dan belum adanya tindak lanjut dari program subsidi kedelai sejak beberapa bulan terakhir. Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa secepatnya mengambil langkah guna menyikapi permasalahan ini. Saat ditanya soal solusi sementara agar para pengrajin tidak mengalami kerugian akibat tingginya harga kedelai, Yana mengaku akan menyesuaikan harga tahu dengan harga kedelai saat ini. Karena udah terlalu mentok ya, dikecilin gimana lagi gitu, makanya saya mengimbol kepada semua para pengrajin tahu tempe, para pengrajin tahu dan yang pedagang tahu di pasar Cikurubuk, marilah kita sama-sama perbaiki atau kualitas barangnya, terus taikin harga jualnya gitu Pak. Ya kalau menaikkan kan sekarang kedelai udah terus-terusan naik gitu Pak ya. Kalau misalnya para pengrajin udah siap untuk menaikkan harga, mari kita sama-sama kata orang Sunda masa uyunan gitu Pak. Orang taikin harga jual takut dan baik-baik saja di Turbu ya serempat gitu Pak. Terima kasih telah menonton!